selanjutnya sebelum film di putar kita akan mendengarkan sedikit orasi budaya dari Bapak Kaya Haji Muhammad Kozin ini dibatasi ini Pak Kozin cari masbar udah suwi-sui maka tambahin ya pun bar filmnya maon hahaha pokoknya endingnya nanti klesetan tapi sudah klesetan bubar moko kami persilahkan kepada Bapak Kaya Haji Muhammad Kozin untuk memberikan sekedar orasi budaya dalam rangka kita memperingati hari santri nasional dan bagaimana tentang santri jaman dulu dan santri jaman sekarang bedoleh santri sarungan dengan santri kaosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu wabil khusus pengurus dan simpatisan Les Bumi Kabupaten Temanggung Saudara produser beserta sutradara dan para pemain film semuanya yang saya hormati dan saya cintai Alhamdulillah pada malam hari ini atas taufik serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu untuk pemutaran film dalam rangka hari santri nasional tahun 2018 saat ini disini saya diberi kesempatan untuk ngomong-ngomong tentang santri dan budaya namun sudah belum tentu tidak akan bisa sistematis tidak bisa menyampaikan apa yang akan saya sampaikan karena memang waktu yang sangat mendadak dan juga durasi yang sangat singkat oleh karena itu mari kita bersama untuk merenung sejenak tentang apa itu santri di masa lampau dalam teori ilmu sosial bahwa santri itu sebenarnya bukan bahasa keislaman bukan bahasa arak bukan bahasa kurani tapi dari bahasa sansikerta ini ku sekotembung satria dari pesantren itu tempat untuk menggembeleng generasi bangsa khususnya dari kalangan elit kerajaan waktu itu akan diberi bekal menjadi kesatria sejati maka dimasukkan di satu asrama yang disana dikelola oleh para kiajar-kiajar disitulah kemudian muncul istilah pasatrian kemudian berubah menjadi pesantren kemudian istilah pondok juga bukan bahasa Jawa bukan bahasa keislaman tetapi dari bahasa barat yang merembes ke dalam bahasa Arab juga disana bernama funduk artinya hotel yang kemudian dari kata funduk ini menjadi pondok dalam artian tempat untuk bersinggah tempat untuk nginep karena kepentingan belajar terjadilah satu kolaborasi kata kemudian menjadi pondok pesantren santri disini ada tiga dimensi yang pertama santri dari pandangan kaum awam yang namanya santri mohon maaf ini karena hari santri yang namanya santri pertama orang yang tekun ibadah kayak orang nyantri ini kelompok santri sebagai kategori bagi orang-orang yang tekun beribadah bagi kaum muslimin umat islam yang taat menjalankan sholat lima waktu yang taat berpuasa pada bulan Ramadan kemudian bila perlu sudah naik haji ini kemudian orang menyebut sebagai kaum santri atau orang santri orang yang tekun beribadah kemudian santri dalam pengertian yang lebih yang lebih khusus lagi yakni mereka orang-orang pengikut para ulama pengwongsi setia terhadap para kiai oke banyak santri ini Pak Hozin oke banyak santri ini Gus Yahya ini namanya santri pengikut para ulama kalau dulu pengikut para kiajar disebut para cantri nah kemudian para santri yaitu para murid-murid para rohaniwan murid-murid dari para guru-guru agama kemudian disebut santri kemudian yang ketiga santri lebih khusus lagi mereka para pelajar di pondok pesantren walaupun naji tapi di kampung walaupun naji tapi pengajian selapanan bukan santri tidak masuk kategori santri tapi santri disini lebih khusus lagi santri ingin aku pelajar di pesantren kemudian ada lagi santri yang agak lebih luas yaitu para pengikut ulama kemudian santri dari pandangan yang lebih makro mereka orang-orang yang taat beribadah tetapi di lapangan politik berbeda lagi yang namanya kaum santri mereka adalah orang-orang yang berafiliasi politiknya pada partai-partai yang berbasis agama nah inilah wacana tentang santri sudah benang tentu yang dimaksud hari santri nasional adalah hari bukan untuk santri pondok tok bukan untuk pengikut ulama tok tetapi hari santri disini adalah hari kejuangan para santri yang disumbangkan untuk bangsa dan negara oleh karena itu hari santri nasional ditetapkan pada tanggal 22 Oktober karena bertepatan resolusi jihad di tahun 1945 saudara sekalian ini dari sisi keistilahan kemudian dari sisi budaya santri sudah barang tentu masuk satu kelompok besar tentang mereka orang-orang yang berkategori pengikut para ulama pengikut itu ada pengikut aktif ada pengikut pasif oleh karena itu yang namanya kaum santri bukan hanya muridnya para ulama tapi simpatisan para ulama atau orang yang pecinta para ulama oleh karena itu disini ada disebutkan sebagai santri santri di era wali songo bagaimana santri di era milenial saat ini kalau kita cermati sebenarnya saya lebih cenderung pada pendapat Bapak Agus Sunyoto Profesor Doktor beliau ketua Lesbumi Pusat yang menyatakan bahwa beliau sampai saat ini belum percaya kalau wali songo itu penampilannya sebagaimana yang kita lihat di gambar-gambar itu kalaupun pada suatu saat pada saat tertentu para wali songo itu berbusana pakai jubah pakai serban seakan-akan resmi busana kependetaan seperti itu itu pada saat-saat tertentu tapi busana harian para wali songo menurut hemat saya saya kira busananya kok berbusana rakyat membaur dengan masyarakat di lingkungannya karena apa? karena pembaurnya ini kemudian agama Islam tersebar di seluruh Nusantara ini dengan cara yang damai diterima oleh lapisan masyarakat yang mohon maaf notabene sebelum mereka mengenal agama Islam sudah memeluk agama sebelumnya yang sangat kuat dan kental oleh karena itu dengan bahasa toleransi yang indah dengan bahasa dan gaya budaya Wong Jowo Sing Jawani akhirnya terjadilah apa yang terjadi bahwa di Indonesia ini menjadi mayoritas beragama Islam ini didakwahkan dengan cara damai dan penuh toleransi bahkan agama di Indonesia bukan menjadi tolok perpecahan tetapi justru menjadi alat pemersatu satu hal yang perlu kita banggakan dan satu hal yang perlu kita hargai bersama bahwa pak ibu-ibu saudara sekalian kalau kita cermati bahwa para wali Somo itu dulu sembilan orang sebenarnya bukan hanya sembilan tapi selalu berjumlah sembilan mereka seorang ulama tetapi tidak berpenampilan selalu seperti orang rohaniwan atau seorang seorang pendeta lebih membaur pada masyarakat lingkungannya meskipun pakai jubah meskipun pases serban tapi tidak memakai pedang tapi pakai keris karena keris itu merupakan aksesoris yang berbentuk senjata dan itu melambangkan kejawaan bagi orang Jawa ini menggambarkan bahwa kepada kita sekalian untuk memberikan contoh pada generasi yang akan datang bahwa Islam agamaku tapi Jawa tetap budayaku beriopara wali songong mengajarkan agama memberikan satu pengarahan pengarahan keagamaan juga tidak ke Arab Arab tetapi kalau kita cermati yang Jowo asli itu Sunan Kalijogo sama Sunan Muria yang tujuh keturunan Arab bahkan habaib mereka rameng sekedar berdarah Arab tetapi masih punya darah pada Rasulullah Sunan Kudus Putra ini Sunan Ngudung Sunan Ngudung ini Raja Pandita atau alias Maulana Ali Murtado orang Jawa bilang Ali Murtolo ini kakak Ali Rohmatullah alias Sunan Ngampel berarti Sunan Kudus itu masih canggahnya Sheikh Maulana Ibrahim Asmarkondi orang Jawa mengatakan Ibrahim Asmoro berarti orang berdarah Arab tapi di dalam memberikan pelajaran beliau tidak memakai siir-siir bahasa Arab yang diatur oleh ilmu balagoh dan ilmu olahku serta ilmu soroh tetapi pakai tembang mochobat dedalani guno kalawan sekti kudu andab asor tetap jawani Sunan Ngampel itu seorang guru pesantren seorang pengasuh pondok hampir delapan wali yang lain muride Sunan Ngampel oleh karena itu Sunan Ngampel itu gurunya para wali Songo ngali mengalime wali Songo tetapi Sunan Ngampel sendiri memberikan wejangan tidak berbentuk prosa berbahasa Arab tetapi memakai tembang mas kumambang tembang mochobat Sunan giri seh Ainul yakin juga berdarah Arab karena putra maulana isha ibunya dari Aceh bapak isko versia tetapi beliau berdakwah juga pakai lagu lepetan lepetan angu dari angu culi janur kuning aning seti berbahasa jawa bleken ini menunjukkan bahwa Islam ini sebagai agama tetapi kita sebagai orang jawa punya budaya sendiri dan oleh para penyiar agama Islam pada waktu itu tidak dipisahkan tetapi saling melengkapi oleh karena itu kalau kita lihat bahwa di Indonesia bukan hanya agama Islam agama apapun di Indonesia ini disiarkan dengan cara yang damai tidak ada agama yang disiarkan di tanah Jawa khususnya di bumi Indonesia dengan cara perang tidak ada semuanya didakwakan melalui pintu dan bahasa budaya oleh karena itu kita sebagai pewaris sebagai penerus perjuangan para ulama dan para santri di era wali songo mestinya kita harus bisa meneladani beliau-beliau para perintis sehingga kita di dalam beragama ini bisa bersinergis dalam berbudaya Islam harus kita terjemahkan dalam budaya Jawa Islam sebagai agama kita tetap melakukan secara murni opo anane tetapi bahwa konsep Islam yang rohmatalil alamin ini ternyata telah dibuktikan oleh para pendahulu kita bahwa dengan konsep rohmatalil alamin antara budaya dan agama bisa berjalan secara sinergis secara kebersamaan dan bahkan harmonis disinilah pentingnya bahwa agama memandu budaya dan budaya mewarnai syiar agama itu sendiri oleh karena itu ngantek ngantek wong jawon ini seorang ngerti mana yang itu ajaran agama dan mana itu yang ajaran budaya sangking pintar bahkan kalau kita ketahui bahwa raja raja Jawa ternyata keturunan para dewa-dewa Hindu dewa-dewa Hindu ini kudunggah ternyata iseh putra baginda sis bin nabi adam alaiki salam seka nabi adam putra nabi sis nabi sis nurun para dewa-dewa seka dewa-dewa nurun ngantek tekan dunia pewayangan sampai kepari kesit alhamdulillah saya hafal itu seka nabi adam nanti tekan seka pari kesit nurun ke perabu udaya naradu udaya nurun naki erlangga nurun naki raja raja di kediri raja raja di singosari terus nurun naki raja raja majapahit sampai demak sampai pajang sampai mataram bahkan Yogyakarta dan Surakarta hadiningrat niki sangking pintar mengkolaborasi bahwa pada saat itu terjadi gap diantara satu kelompok dengan yang lain nanti isong silsilah bahwa ternyata raja raja kui iseh keturunan para dewa dewa para para dewa dewa dan para dewa dewa pun ternyata masih putra nabi adam alaiki salam nikis tunggalipun kolaborasi tentang noponik mengentalkan agama untuk dikenalkan ke masyarakat melalui pintu budaya bangsa kita sendiri oleh karena itu saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan maksud hati bukan itu yang akan sampaikan tapi tadi sudah terkontaminasi oleh apa yang disampaikan oleh Pak Partiono sehingga menjadi itu yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang jelas kita sebagai masyarakat bangsa mari kita tetap bersama memanfaatkan agama sebagai sebagai agama sebagai pegangan hidup kita tetapi kita aplikasikan nilai-nilai luhur agama ini sesuai dengan budaya kita di tanah Jawa akhirnya akan terjadi satu kolaborasi yang serasi Islam agamaku bagi yang memeluk agama Islam Indonesia kebangsaanku Jawa budayaku temanggung identitasku dan lesbumi wadah kreativitas ku lebih dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati